Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Aminosodium glutamate Disini katanya ada sodium Alias natrium atau garam Tidak ada glutamate Glutamate ini adalah suatu asam amino Non esensial yang diproduksi Di dalam tubuh sendiri Jadi kira-kira kalau glutamate ini di dalam tubuh Ada berarti dia bahaya gak ya Oke ya Tapi kan ada yang beranggapan bahwa MSG ini Merupakan sumber malapetaka Sumber penyakit dan segala macam Saya tidak bisa menyalahkan dan tidak bisa membenarkan Hanya menyampaikan fakta dari berbagai info Yang saya dapat ya Jadi yang namanya rasa Dalam masakan bisa dirasa Oleh indera pencapaan manusia Itu ada empat sebenarnya Manis, asam, asin, dan pahit Nah kemudian waktu itu dikembangkan Suatu zat Yang namanya glutamate ini Yang ternyata glutamate ini Bisa membuat rasa ini Lebih menjadi muncul gitu ya Jadi makanan menjadi lebih sedap Sehingga muncul rasa kelina Yaitu umami namanya Atau mungkin kalau dalam bahasa Indonesia Namanya adalah rasa yang gurih gitu ya Nah rasa gurih ini Akhirnya membuat masakan menjadi enak Tapi apakah ini bisa membuat Penyakit atau gangguan kesehatan Laporan kasus mengatakan bahwa Beberapa orang yang memiliki Sensitive atau Tidak kuat dengan komponen ini Bisa menyebabkan Gangguan sakit kepala Kulit kemerahan, kemudian jantung berdebar-debar Itu memang ada Tapi ketika konsumsi ini di stop Maka kondisi kesehatannya kembali normal lagi Dan tidak ada satupun Jurnal atau laporan ilmiah Yang menyatakan bahwa konsumsi MSG Atau vaksin dapat menyebabkan Gangguan berpikir Alias lemot, alias kebodohan Atau menjadi kurang Gimana ya? Jadi kayaknya jadi Selama ini kita mungkin bilang Generasi machine atau segala macem Sebetulnya kita tidak boleh menyalahkan Begitu aja Karena tidak ada jurnal atau laporan ilmiahnya Loh, jadi gak bahaya loh Kalau untuk ngomong bahaya atau tidak Relatif, tapi untuk menyebabkan bodohan Tidak ada laporan kasus Kalau anak kecil Suka makan vaksin Katanya Kok akan menjadi kurang sehat Kemudian prestasi di sekolahnya juga kurang oke Berarti ngambung dong Anak kecil suka makan makanan enak kan? Ya kan? Misalnya makan makanan instan Makan makanan yang berpengalat Kan itu mengandung vaksin biasanya Dan rasanya akan lebih enak Kalau makanannya enak Maka otomatis sang anak akan makan itu terus Ketika dia sudah kenyang Maka dia tidak akan lagi mau memakan makanan yang memiliki kadar gizi seimbang Seperti daging, sayur, buah dan segala macam Otomatis kecukupan gizi anaknya terganggu Sehingga pertumbuhan dan perkembangannya juga terganggu Ini yang menyebabkan kemungkinan masalah di prestasi Masalah di kesehatan ini Jadi bukan gara-gara vaksinnya sendiri gitu loh ya Jadi kita jangan terlalu menyalahkan vaksin untuk masalah membuat lembut dan segala macam Apa dampaknya kalau MSG ini terlalu sering dikonsumsi dalam jangka waktu panjang Tadi di depan saya bilang MSG Mono sodium diutama Sodium ini alias garam Jadi kalau orang mengkonsumsi ini Garamnya akan berlebih Ada kemungkinan meningkatkan tekanan garam Dan orang-orang yang memiliki reward hipertensi atau tekanan garam tinggi Sebaiknya tidak mengkonsumsi MSG dalam jangka panjang dan dalam jumlah yang berlebihan gitu ya Jadi sekali lagi saya tekankan disini MSG bisa menyebabkan gampang kesehatan Untuk beberapa orang ya Dikonsumsi jangka panjang dapat menyebabkan kebodohan Tidak ada bukti ilmiah sama sekali Semoga informasi bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih